Yo! Halo sobat kaseh sekalian, selamat datang kembali pada bahasan otak kurung Nah, untuk otak kurung kali ini, kayaknya kaseh bakal bikin sebuah reaksian Karena ini baru saja tepat jam setengah satu malam ya Lebih sembilan menit sih Kalian kalau mau lihat ya Ini sekarang jam, jamnya nggak kelihatan Tuh, jam setengah, ya jam satu kurang lah ya Jam satu kurang, terus kaseh lihat ada streaming-an, streaming-annya World Art Online Final Season Episode 1 Dan kalian langsung mending nonton aja, terus pengen banget bikin reaksiannya Jadi, kemungkinan video kali ini bakal lumayan panjang dan di akhirnya nanti kaseh bakal bikin review singkat lah ya Tentang apa yang terjadi, nah by the way Jadi, kalau jam segini itu biasanya kaseh masih editing, nah tuh kebetulan lagi editing nih Editing malam, tau-tau tadi dapet info Kalau SAO, kalau SAO sudah rilis Nah, kalau gitu kita bakal langsung aja bikin reaksiannya Nah, kaseh siap-siap dulu Siap-siap juga, ya begitu-begitu aja sih Kita siapin dulu ya, pindahin dulu Kalau gitu ini agak tidak fokus Kalau gitu kita matikan dulu untuk persiapan Oke, ini akan kaseh mulai rekam dan play Jadi, mungkin untuk kali ini bener-bener bakal panjang Agak lebih dari 20 menit Ini episode pertamanya, Sword Art Online yang Final Season Episode 1 dan lanjutannya tuh kemungkinan besar Dimulai dari Sinon yang mulai masuk ke dunia underworld Dan untuk audionya nanti ada beberapa yang bakal kaseh gak tampilin Karena pasti kena copyright Terus juga untuk video yang nanti direkam disini Ini bakalan beberapa dipotong-potong mungkin ya Jadi, kalau ada bagian-bagian yang wow gitu Mungkin nanti akan ditampilkan Cuman beberapa tidak akan ditampilin Atau mungkin kasih nontonnya pakai headset aja kali ya Sudah, pakai headset ya Supaya tidak nembus ya kan Ini mesti ganti dulu Oke, udah siap dan Wow, bener datang dong Balah bantuan datang Kemarin tuh bener lah Pas Si Inon datang nih Kepotong Lama banget ya Akhirnya nungguin ini tuh Oh, diopening ya nih Oh, diopening ya nih Oh, diopening ya siapa ya nyanyinya Suaranya Harusnya si Reska gitu ya Suaranya gini nih Reska nih Kayaknya Reksa ini Reska yang nyanyinya nih Gak tau kenapa ya ini anime bikin Kasih itu Ini banget gitu loh Atusias banget sumpah Keren Eh, bukan Reksa 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 bener Aduh R-nya bener Nama kebalik-balik Reksa Jadi udah identik ya Opening ending tuh Bisa diisi sama Reksa Reksa Biasanya tuh S.A.O tuh Kok Reksa Reona Wuh, itu siapa Itu di akhirnya Coba Duh, musuhnya siapa Yang kemarin lupa Udah lama banget ini Perang besar underworld Ya, baju masih kayak gini Udah lah Biarin lah Baju biasanya Dipake buat editing Segala macem Kayak gini Kiritonya belum login ya Masih terjebak gitu aja Aduh Distart dulu deh Temen Temennya wanita semua Oke Kiritonya respon dong Bener ke temennya sendiri Wow Wow Uh, pas kepotong tadi Ya, gila ya Ini bener-bener Pertempuran tuh Kalau digambarkan Dalam sebuah anime Di sini tuh Semua pertempuran tuh Jadi Hasilnya Gak ada yang bagus gitu ya Kesedihan aja Semuanya gitu Udah secu Aduh Mengganggu Pemandangannya Merusak Ini Mulai lagi Di pertempuran Aduh Aduh Kayaknya Kayaknya Emang ini ada hubungannya Semuanya ya Dari SAO yang dulu nih Orang-orang login COVID ini Wow Efeknya juga bagus banget nih Aduh Aduh Seandainya ini Bisa pakai 4K kan Keren Dibalik waktu Jadi deket gitu ya Apa yang namanya Skywalk Jalan di udara dong Pertempurannya Dia belum mulai Semua nih Abis nih Abis-abis Nanti bener-bener Abis-abis Wuh Pakai bahasa Inggris nih Orang-orang dari seluruh dunia Masuk semua sini Dari seluruh dunia Dikumpulin Terus Diancurin semua Sama Asuna Gitu ya Si Dewi Stasia Di sini kan Udah abis-abisan dong Di awal Ini Keretan Keretan Apaan yang dateng nih Apaan tuh lagi Musuh dateng lagi gitu Apaan yang dateng ini Apaan yang dateng ini Si Clen dong Si Clen dong Aduh ini keren Wow Clen turun Wow Clen turun Ini keren Sumpah Sumpah loh Sumpah 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 Jadi Untuk yang Bahasan sekarang ini 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 sih gila banget Sumpah Episode Pertama Final Season Dari Sao itu Keren banget Tadi Sampai berkaca-kaca dong Gila Pas Clennya turun tuh Keren banget Sumpah Terus Ini ya Ada beberapa poin yang disini Dan ini Memang bener-bener Sao tuh Yang sekarang Gak bisa Dibilang Sebagai Apa ya Tontonan yang layak ditonton Untuk anak-anak Di bawah 13 tahun Memang Emang sih sebenernya dari dulu juga Anime ini memang Agak sedikit berat Cuman Setelah dipindah Ke studio yang sekarang Ini tuh jadi Makin Detail gitu Penggambarannya Apalagi Tadi itu Kasih nontonnya Di bagian yang Adegannya si Liva Agak Agak gimana gitu Lihatnya Ini tuh Mengarah Ke arah-arah yang Begitulah Pokoknya ya kan Ini bener-bener Otak kurung Yang membahas Word out online Kali ini tuh Waduh Gak bisa Ini lagi mungkin Bakal banyak banget Yang nanti akan kasih Skip Terus Dipilih-pilih lagi Gitu ya Nah Sebagai Gembarannya Tadi tuh Ada yang paling menarik Disini tuh Tiga poin Tiga poin itu adalah Poin pertama Pas Sinon datang Wow Ada juga udah langsung Antusias Waktu kemarin Berarti tuh Di Sinon yang pas datang Yang kedua Pas pertarungan Siapa tuh namanya Rambut Biroa Dukasih agak lupa Pas lawan si Vector itu Ini si Vector tuh punya skill yang Ih Gregetan gitu loh Bisa Penghenti waktu Dia juga bisa melakukan hal yang sama Ya wajar sih Kalau judulnya dia tuh Dikasih nama Kaisar gitu kan Terus Bagian akhirnya Si Klein turun Skillnya tuh Sampai si Asano yang ngomong Itu sword skill dong Dan Langsung semua tuh ke bantai Gitu loh Berarti Abis ini Entah di episode 2 Atau selanjutnya tuh Nanti bakal ada Agil Ya kan Bakal ada silika Gitu kan Dan orang-orangnya ada sword Atau lain tuh Pasta Pada siap-siap turun semua nih Ke War of Underworld ini ya kan Gila Sumpah Gue aja deh harus ditungguin Nanti beberapa cuplikan Akan saya tampilkan Kalau gitu ya Aduh Ya Gimana deh Pendapat kalian Setelah nonton Pokoknya Awal yang bagus banget Cuman Mohon maaf Pasti Untuk kali ini Kaze gak akan Rinciin satu-satu Hanya beberapa part aja Yang Saat Mereaksinya Kaze akan ngomong Bahas Diobrolin Gitu kan Tapi yang enggak Gak akan Kaze tampilin Jadi Kalau sobat Kaze Mau berkomentar Tentang sword art online Kali ini Kaze nunggu banget Komentar kalian tuh Bakal kayak gimana Ya kan Tinggalkan Komentar kalian Di bawah kolom komentar Kaze bakal bacain lagi Di bahasan sword art online Yang berikutnya Pada otak kurum ini Oke Dan Semoga kalau Maksudnya masih cukup Ini kaze bakal Nampilin Bahasan Sebelumnya Ya Ya itu Kaze kemarin tuh Bahas tentang Arte Ya kan Mari kita Bacain komentarnya Kalau gitu ya Sip Oke Ini udah ditaro Kita lanjutin ya Bacain rekaman Yang kemarin tuh Tentang Arte Jadi Kaze bakal langsung Bacain komentarnya Yang kemarin ya Cuma ada satu orang Berkomentar Itu pun juga Baru hari ini Empat jam yang lalu Ini adalah Iqbal Tresna Kayaknya rambut kasih Udah gak kearuan Nonton Jam 12 malam Terus baterai habis Jam segini lanjut Kita siapkan dulu Bacanya Iqbal Tresna Mantap nih Review-nya Jadi Dapat ilmu lagi Dari anime ini Kadang suka ada Beberapa hal Kayak yang Tentang Main bola Itu awalnya Aku kira Mirip American Football Gak taunya beda lagi Oh iya Disini tuh Kaze kemarin bilang Kalsio ya Kalsio itu memang Kalau dibilang mirip Sama rugby Mungkin mirip Tapi Kalsio disini tuh Lebih Menonjolkan Ya Adu joto sama Main Main pitting ya Kayak udah main smackdown lah Intinya Pukul-pukulannya gitu Begitu Jadi Buat kak Iqbal Terima kasih Kayaknya kak Iqbal Sering banget mampir disini Untuk bahas Arte Padahal Arte ini Kalau dilihat Kemarin tuh Sama Bahasan-bahasan yang sebelumnya Bisa dibilang ya Anime ini tuh Jarang banget yang Tertarik Ini kalau liat dari komentarnya Kang Iqbal ini Sering banget Ngi ikutin nih Kalau gitu Di bawahnya adalah gini Gitu aja kali ya Oke Terus Semangat bang Lanjut reviewnya Terima kasih Terus Oh iya Kalau bisa request Coba review anime Kino Notabi Kino Notabi Itu kalau gak salah Anime jadul ya 2005-2006 Gitu Atau 2007-an ya Sekilap tahun sekituan Itu kalau gak salah Yang anime petualangan Kalau gak salah inget ya Mungkin bisa jadi Dibahas di review berikutnya Atau Next Otakurum Gitu Karena Kino Notabi sendiri Lumayan berat Kalau gak salah inget Kayaknya tuh Ya itu Ada tempat yang Bisa masuk ke dalam Satu kota nih Dia masuk ke dalam Ketika dia keluar dari kota itu Bisa lupa semua Bener gak tuh Kalau gak salah Itu emang kayak gitu Kino Notabi tuh Coba deh Komentar balik mungkin Kang Iqbal Siapa tau Emang bener kan Kayaknya untuk bahasan Kali ini Komentarnya cuma satu Iya cuma satu Dan sekarang kayaknya Kasih bakal closing semuanya Oke Kalau gitu Untuk bahasan Suartat online yang sekarang Di Otakurum Kali ini Kasih kayaknya Gak akan berpanjang lebar lagi Tadi juga udah dapet kan Semua poin penting Di Bukaannya Gitu loh Mungkin Tidak terlalu maksimal ya Karena bakal kasih potong-potong juga Beberapa adegan yang tadi Nontonnya Karena Pasti banyak Yang kena Copyright Apalagi ini kita Pakai Anime-nya langsung Terus direkam ulang Gitu kan Wow Agak sedikit dilema sih Tapi Harapan KZ adalah Sobat KZ yang nonton Nanti di bawah tuh Berkomentar Tentang Sao ini Jadi KZ pengen tau Pendapat kalian Terhadap Sword Art Online Final Season Itu seperti apa Dan KZ bakal nungguin Jawaban kalian Terus kita di Next video bakal Bacain komentarnya Dan kita cari solusinya Bareng-bareng Karena menurut KZ Tiga poin yang tadi KZ sebutin itu Itu yang bikin Semangat Untuk nonton anime Itu berlanjut Mulai dari Si Sinon yang kemarin Nanggung Terus masuk disini Livanya juga Udah turun Meskipun agak sedikit Kaget gitu Dengan adegannya Udah gitu Pertempurannya Si Omeng tadi Siapa sih namanya Sama si Vector Ini udah Banyak banget Yang bisa dibedahlah Dari anime ini Apalagi di akhir Di closing Dengan Klein yang turun Ke War of Underworld Pertempuran di Underworld Wow Gila banget Sumpah Kalau sampai Anime ini Endingnya Nggak bagus Ketelan-duan Harusnya Semua itu harus Terjawab semua Dan Apalagi ya Yang tadi Pengen kasih sampaikan Ada poin yang terlupakan Oh iya sih Itu tuh Apa namanya Login COVID Kayaknya semua tuh Ketika lihat si Asuna Ingat semua Dengan kejadian-kejadian Di Sword Art Online dulu Semua ngincer mereka Apalagi Seluruh player Dari seluruh dunia Di kumpulin Untuk Ngancurin kubu Yang berusaha Memperbaiki game ini Cuma dibantai habis Sama si Asuna Coba Ya kita tunggu aja Bahasan berikutnya Tentang Otak kurung Kemungkinan video kali ini Bisa Kalian saksikan Lebih cepat Gitu kan Karena Apa ya Aduh Kasih juga udah gak sabar banget Saya memang Pengen banget Segera upload ini Pengen sharing Gitu kan Yaudah Tidak dapat berkata-kata Tentang animenya Menurut Kasih Ini udah bagus banget Di nextnya Jangan sampai Ceritanya Anjlok Dan Ngegantung gitu ya Oke Akhir kata-kata Saya ucapkan Sampura Suminasan Tetap jaga Kesehatan kalian Sampai Berjumpa lagi Di bahasan Otak kurung berikutnya Terima kasih Sudah mampir Dan Goodbye semuanya Sub indo by broth3rmax